Intro Pembeli hari ini 2016 Darma Wanita Bersatuan Universitas Negeri Malang Selamat malam Selamat malam lah selamat pagi Bu Ibu Pagi Tau gak kenapa saya sebut selamat malam? Ada yang tau? Selamat malam Gelap Karena saya merasa melihat bintang-bintang di depan saya Walaupun bintangnya ada yang sambil ngicipi kue gak apa-apa ya Walaupun bintangnya ada yang tua, ada yang muda itulah Bintang, itu apa gak bu ya? Ada yang sinarnya Terus mulai redu Dan seterusnya Baik, sebelum saya mulai bisa diangkat tangan kanannya dulu semuanya Biar gak terlalu banyak diam Tolong beritahu samping kanannya Hei, semangat! Hei, semangat! Hei, semangat! Alhamdulillah Angkat tangan kiri dulu lagi semuanya Hei, lebih semangat! Hei, semangat! Hei, semangat! Tepuk tangan untuk ibu-ibu dulu Ini tepuk tangannya masih belum punya efek terapi ya Tepuk tangan itu kalau keras dia biasanya menjadi bagian dari senang struk Jadi untuk mencegah penyakit? Struk Lebih keras lagi? Iya Oke, cukup ya Mudah-mudahan kita semuanya memiliki kesehatan yang prima, betul? Iya Karena kita punya tanggung jawab yang berat, betul ya ibu-ibu ya? Pelaki yang sudah lakukan 10 kilo itu biasanya lebih berat, ya? Di samping tanggung jawab untuk bedek anak dan yang lainnya Saya terus terang pertama masuk disini bangga sekali melihat semangat ibu-ibu ya Dari FT tadi, wah ya, dari MIPA, kemudian dari mana tadi? Dari, saya yang sempat lihat apa? FISH! Ya, dari FISH itu luar biasa Dengan seragamnya yang beda-beda ya Ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, ya? Semangat itu modal ibu Karena kalau nggak punya semangat, anak punya kemampuan seberapapun nggak ada gunanya Betul nggak nggak? Betul nggak nggak? Ya Katanya, ability dikali motivasi itu baru menimbulkan kinerja Kalau ability-nya 1000, motivasinya 0 Kemampuannya 1000, motivasinya 0, kinerjanya 0 Apalagi motivasinya minus Ya, kinerjanya itu? Minus Ya Jadi pencuma, anda itu punya titel kesan jalanan tinggi tapi nggak punya selana Ibaratnya punya senjata nggak pernah mau kembang, betul nggak? Ya, kira-kira gitu Dan saya bangga sekali melihat, wah susunan acara dan desain acaranya Saya terus terang, tadi datang ke sini itu saya pikir, wah ibu-ibu yang ada no acaranya paling biasa-biasa aja gitu Ternyata nggak parah sama mahasiswa-biasa aja Pake suara, pake tondon, ya kan? Semuanya tenang, betul nggak? Kadang-kadang kalau saya ngisi ibu, gue apalagi pengajian itu, wah tunggu Luang gitu ya Tapi ini saya ngisi ibu itu tenang aja, walaupun bagian indilisa ya Sebagian besar kewajahnya super ingat, walaupun ada nunggrafnya yang penuh tekanan Kelihatan, mungkin mikir, utangku, utangku piro, ya? Dan seterusnya Lagi kalau dipertahankan ya ibu ya, setengah aja ya Saya diminta wanitia membahas, tapi ini bukan ngajarin dong, misalnya laki-laki ngajarin perutuan nggak pantas, ya? Saya barangkali lebih banyak sharing aja tentang kondisi kekinian Yang bakal dialami oleh ibu-ibu, betul ya? Ya, saya diberi judul bagaimana menjadi wanita cerdas dan berkeribadian Ini saya setuju Karena berkeribadian loh tapi nggak kerdas, kenapa gunanya? Betul nggak nggak? Dia jangan ngomong Tuhan, betul ya? Nggak ngerti, nggak nyambung, dia jangan ngomong sama anaknya juga nggak? Nggak ngerti, mama ini nggak ngerti tentang global warming Fokusin lah global warming itu, ini tuh apanya global TV, betul nggak nggak? Ibu-ibunya ha-ho, nggak enak diajak di bicara Makanya saya setuju tadi Ftima ngadakan pengajian Karena anak sekarang tuh pinter-pinter, betul nggak nggak? Betul nggak nggak? Betul nggak apa sih bedanya sama Tobi sama Mak Jakismun Fasin? Tau kan ya? Mat itu yang huru panjang itu Aduh ibu nggak ngerti, ibu ngerti nih mak soalan Betul nggak apa? Aduh ibu nggak tau ngaji, nggak tau sinal, ya? Gerek-gerek itu, jadi cerdas itu apa? Penting ya? Ini gambaran ibu modern ini Betul nggak nggak? Ya, ini supermodel dunia namanya Giselle Bunsen Ya, kena tau nggak? Giselle Bunsen itu supermodel dunia Ini dia masih nyempetkan nyusui anaknya Walaupun dia sambil treatment Jadi saya nggak mau wanita UM Ya, katanya nggak punya waktu untuk anaknya Nggak sempet nyusui, karah sama supermodel dunia Waduh pak saya juga supermodel pak 10 tahun yang lalu Betul nggak? Ya, ini supermodel ya? Tapi dia masih sempet nyusui ah? Anaknya Ya, karena menyusui itu katanya bisa membuat kota anak kita lebih dan? Cerdas Ya Menyusui bisa membuat anak kita lebih se? Sehat Nggak usah takut kita itu nggak cantik Nggak cantik Ya, ini salah satu gambar Ada yang manicure, pedicure, rambut itu treatment macam-macam luar biasa Ya, jadi ibu itu harus tetap tampil seksi di rumah bu Kalau di luar biasa-biasa aja nggak apa-apa Betul nggak nggak? Ya, kalau di rumah itu harus tampil seksi Jangan keluar semua masker dipakai oleh masker pengkoal, tomat, timun, kates, gudan, jurut Betul nggak nggak ya? Semua dicampur jadi satu pake emas, kertapi sampai rumah obloh-obloh Betul nggak nggak? Ini akan BPO balse, remason Kenapa ini judengi? Ini ia bunir Betul nggak nggak? Bunir madu ya Ngomong menegusi yang bareng kocok iya kan suaminya pulang sekilo udah baru bau bareng bareng kocok, itu kuali gitu iya kan, jadi mestinya wah ini perawatannya bingungan untuk suami suaminya gitu, ya, jangan sampai jadi ibu kelas A jadi wanita karir kelas A, jadi ibu kelas kelas E, nanti jadinya nyesel, jadinya apa? nyesel kalau sudah anak-anak besar kita tidak memberikan pendidikan yang baik, nanti jadinya nyesel ayo sholat, kamu dari jadinya, sholat suruh mama sholat mama ini puno bayangkan punya anak suruh sholat, bilang sholat itu puno nyesel, nanti kita meninggal, anaknya suruh nginangin sholat jenazah, betul? eh, lupuk deh padahal harusnya sholat jenazah itu gak pake rum rum ngeri betul apa-apa? ya, saya itu punya sodara baik sih sama ibu nya tapi diungkit-ungkit di rumah salah pendidikan dari sorohnya tiga orang tinggal di rumah dia ya terus karena mau kedatangan saya sama orang tua dan keluarga ibunya itu diungisikan dari rumahnya ketika kita datang, kita tanya lho, ibu kemana? ibu sudah saya kongsikan ke blok M soalnya ibu tuh malu-maluin aja kalau ada abang kesini nanti ibu tuh banyak-banyak unik eh, waktu kita pulang lalem ibunya itu meninggal meninggalnya bukan di rumah dia meninggalnya di rumah adiknya di blok M padahal tiga bulan sebelumnya dia tinggal di rumah dia coba bayar anak itu A AC ya tantangan wanita sekarang tuh banyak terutama ini ya pernah denger ya siapa yang punya anak usul umur 15-34 tahun? ada disini? punya anak umur 13-34 tahun? nah anak panjenengan tuh berarti sekarang ini disebut dengan generasi G atau generasi milenius milenius ada lagi yang punya anak kurang dari 15 tahun? nah itu anak panjenengan disebut dengan generasi digital generasi apa? digital digital ya ini ada ciri-cirinya kalau anda tidak mengenal ciri-ciri mereka nanti jalan-jalan anda tidak bisa memilih mereka dengan baik ya coba lihat ini generasi milenius ini wah ya kalau lihat gambarnya itu adalah mereka generasi yang ingin unjuk gigi kunjung di kunjung diri lihat ini yang gambar ini pak ya nomor 2 dari kanan ini kelihatan apa gak? ya wah itu lagangnya kayak Ultraman gitu betul gak? jadi jangan kaget kalau anak panjenengan SMP-SMP itu rambutnya tuh ngantang langit ya rambutnya tuh wah kasian kadang-kadang kita pegang aja kita takut berdarah betul gak gak? suamin rambutnya itu luar bi biasa biasa ngacangnya itu lebih lama daripada sholatnya itu ciri benerasi ini dan biasanya nurut dari ibunya betul gak gak? ya saya dulu tuh semula ke dokteran tuh sampai tiga kali menghadapi wanita yang kelelakan kuniti gara-gara kalau pakai jilbran itu kesuai betul gak gak? lupa penitinya ini kelelat setelah kalau kelelakan itu tiga kali saya dapat pasen kayak begitu ya terus kalau ke jalan itu ya Allah ya ya Allah kayak pokoknya dia itu center of universal ya itu pusat dari alam semesta dia itu menginginkan semua orang tuh melihat dia ini tuh generasinya itu gitu ya jadi ciri generasinya itu I am the center of the universe ya ialah center dari segala segalanya gak mau tersak ini dan seterusnya dan seterusnya ada lagi generasi Y oh oke generasi digital native kalau ini menginginkan gadget sepertinya sibuknya nih seminar tuh gadgetan ambil huyang huyu gewe gitu ya turun sama anak anaknya ya coba yang sering ke penggara terminal stasiun tuh lihat tuh satu keluarga kan bapaknya iphone ibunya samsung ya anaknya pertama tablet pembantunya puyau ya semuanya sibuk sendiri kan sendiri ya semuanya tertawa dengan topik yang berbeda berbeda-beda anjuhnya luar biasa anduk di tempat hidung betul apa enggak iya kan sampai di watuk bom itu ya saya punya tetangga yang punya kos-kosan buah di watuk bom itu sampai di polisi kalau piring tidak dicuci selama satu minggu akan dibuat itu kos-kosan putri lu ternyata piring tidak ada yang dicuci langsung sampai bumbu pecah untuk mengeras menjadi stalatik dan stalatik iya kan bakal bu di pecah untuk mengeras betul aduh masya Allah masya Allah makanya bu ya ajari anak penjeningan ini saya kasih tips ya supaya anak penjeningan gak malas ajari gini ibu sekarang ngasih tantangan ini dari seminar tadi namanya challenge 2 minutes rule atau 2 minutes rule apa yang lah bisa dikerjakan kurang dari 2 menit jangan dibuat itu cara menyembuhkan penalasan dan penundaan ya contoh anda sampai rumah dilepas jang tangan naruh ke tempat semula ini butuh kurang dari 2 menit atau lebih dari 2 menit kurang taruh di tempatnya anda melepas sepatu naruh dirah ini kurang dari 2 menit atau lebih dari 2 menit kurang taruh dirah jangan dibiarkan jangan dibiarkan ya ada sikap diri sebelum tidur kurang dari 2 menit atau lebih dari 2 menit tidak makanya mau sikap diri 2 jam tidak ada selama-lamanya 2 menit 2 menit 2 menit setengah lakukan tidak usah ditunda kalau manajur kayak dicur kurang dari 2 menit atau lebih dari 2 menit lebih nah itu ditunda lah apa nah ini sikap diri ditunda kayak dicur lah mau tunda kebalik itu lama gak paham ada jalan sholat kurang dari 2 menit atau lebih dari 2 menit tidak kurang api gitu betul apa gak sholat itu secepat kecepatan cah cahaya iya kan suyan adhani atau sholati betul apa gak ya lakukan sholat sederah itu cara menyembuhkan anak males oke cara menyembuhkan itu kalau yang bukan 2 menit aja anda males apalagi yang lebih dari 2 menit di 2 menit naruh ngambuh ke cermuran itu lebih dari 2 menit atau kurang dari 2 menit kurang dari 2 menit kurang dari 2 menit lakukan sekarang jangan taruh di tempat apalagi suami anda itu bersihkan ngambuh nanti kalian tiga besok itu lo kenapa turus sampe teles kabe suami itu aja yang bersihkan sampe rumah itu lo ando dan di sini yang jadikan kaos kaki kaos kaki ibu deh sepatu di utara kaos kaki di selatan dia kalau wahannya ini tuh ini kalau wahannya itu bronis kokus betul apapunnya adakah kalian punya suami bersiap? siap wah jorok semua ya panas enggak enggak ya wah jadi suaminya joroknya kabe gitu ya pulang ke rumah iya 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 kira-kira begitu ya ibu-ibu ya kalau ini dipahami apa namanya tadi aturan 2 menit 2 menit tuh ya kira-kira begitu baik baik saya lanjut ya ini cirinya gen Y anda harus kerdas masalah ini oke mana gen Y itu cirinya narsis makanya ini makanya kalau dengan pamanita usianya masih 33,5 tahun lalu asis dari tadi itu ini ayo 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 ini masuk gen Y itu darua wanita itu itu dulu mesti menikah muda kaya saya saya dulu menikah semester 7 iya kan jadi dari tadi itu malah 6 di foto depan itu selfie ini nanti abis inilah maju ke depan pak saya minta foto pak nanti sampai depan itu ayo 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 kapan menit foto gaya bebas yang muda-muda yang usia masih 32 tahun itu tulis persis dia di rumah pengurus SMA itu coba lihat ini ini kan gak seberapa cantik ini betul apa-apa? tapi narsistiknya itu luar biasa apa sih ciri orang narsis? narsis itu adalah nama dewa hirani kalau di pelajaran pesikian narsis itu kalau berlebihan bisa menjadi tangguhan kepribadian namanya kepribadian narsisistik yang bahayanya kepribadian narsis itu tidak pernah merasa puas kalau orang lain lebih baik daripada dia dia ini dan ini kebaikan itu hilang dari orang baik saya baru punya mahasiswa kedokteran yang punya kepribadian narsis padahal dia cantik melihat kakak kelasnya lebih cantik dan lebih kaya perhiasanya dicolong ya jadi kalau ada ibu dharma wanita kena kepribadian narsisistik ada tapi dia punya mobil lebih bagus itu benar biar bagus betul apa ya aku di innova aku ke avans ya ya aku ke honda mcs aku ke honda supra gitu stress ya jadi itu kepribadian narsisistik narsisistik oke ada temennya wajahnya lebih halus karena ke surabaya skin center perawatan suntik botox betul apa gak? ya botox jeruan kakutipi dan segalanya kan eh sampai operasi plastik dia ikut stress temen aku kok pesek ngomong sama suaminya lo emas aku elek padahal cuma satu jerawat dia mengatakan dirinya jelek tidak ada rasa syukurnya oh iya kan bingung kenapa aku elek aku jerawat ini ya Allah orang ini tidak bersyukur itu selalu iya kan meng-over generalisasi ya untungnya suaminya orang kokep ya ya bawamu seayoko satu jerawakan tidak merubah bentuk hidungmu yang manusia satu jerawakan tidak merubah matamu dengan bunuh mata yang langsung satu jerawakan tidak merubah bibimu yang cabi ya betul apa ya coba bales suaminya bukan orang um aduh plus aku elek penopo aku jerawat look at gilien doko melek ya jadi anda dipuji boleh tapi jangan gila pujian betul ajari anda untuk menerima kenyataan kenyataan seperti superman tau film superman ya superman itu apa penyata salju akhirnya misalnya kepanasan ini tinggal manjil superman menurut tau ya jadi kalau butuh panas itu tinggal Superman superman itu bisa terbang Inginya itu kotot kawat balon musim Bagaimana ya? Pokok balos untuk memetel ini Ya? Kotot kawat balon dua musim Dia bisa terbang Tapi apa pernah? Superman itu turun dari langit terus pamer Aku seksi Superman itu malah nyamar jadi Clark N Buat tawar Betul? Padahal ininya six pack sempak di luar Betul apa? Tapi dia gak pernah apa Beda sama ibu-ibu dan anak sekarang yang kedua Beda bu Anak sekarang itu keluar dari kos-kosan temennya Babe sampai ketemu Babe sok-sok inggris Padahal bukannya di ngorong besok Ininya itu pake sabuk mulit asli Kalau begini itu main garso mulit Ya Allah Hati-hati ya bu ya Gak usah son Oh gak usah jah Justru ajari Anak-anaknya dengan hidup sederhana Kamu dek Lalu pun punya mobil Sekali-kali pake sepeda motor Pake ang Angkot Anak saya itu saya ajarin gitu Sampai anak saya yang pertama Itu gak mau naik motor Itu gak mau naik motor Kalau gak termaksa Dia sukanya naik motor Ya kira-kira gitu Beda sama ibunya yang Beda Mereka Gua Hati-hati luar biasa Mosek yang terlihat Simcing Ini sedikit-sini Yang ditolong difahal Yang kedua merasa diri paling penting tadi itu Kurang empati Nah ini saya garis bawah ya Anak sekarang itu kurang em Empati Itu harus kita sama-sama sadari Makanya sekarang saya mendidik Anak-anak saya adalah Ngajarin dia Ditaruh di rumah yatim piatu Saya dulu waktu kecil juga begitu Ya Jadi jangan dinangkatkan tuh Taruh di rumah yatim Ya seminggu itu Biar dia belajar Ya paham ya Saya dulu waktu ditaruh di yatim piatu Saya sadar Aku beli menjah itu 25 rupiah Ada anak yatim tuh yang nabung 5 rupiah 5 rupiah Sampai alhamdulillah ya Saya SD itu Saya mempunyai sepeda Saya jual ke temen saya yatim piatu Barangnya lebih murah Kenapa? Karena saya sejak kecil Dibiasa kaki rumah yatim piatu Kesalahan ibu-ibu Sekarang itu terlalu memanjakan anak Ya biar bapak yang manjakan ibunya Roto keren gak popo Karena bapak-bapak itu bagus Sudah biasanya sama anak Biar lah coba serai 3 anak Sama bapak-bapak dimatos Mas yo beler ya gitu kotok es Betul lah bapak Ini tuh bapak Soalnya hanya itu yang bisa dia lakukan Nek Terus sama Pelih Anak Eh Anak bapak es Anaknya padahal beler Sama biasanya bapak-bapak itu akan pesen sama ibunya gini Kayak sama anaknya gini Terus terakhir ini Oh siapa kotok ibu Betul lah bapak Betul lah bapak Kalau ibu kan Lu kan embeler gini-gini kot Lu ngomongin Eh 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 Aman ngomongin Lu mau kasih kot Sabar se Ibu itu Gak beler Lu ngomong es Bapak Lu ngomong Gak beler Lu pake juik Gak beler Gini ya Ibu itu Gak juk Gak mau Gak Apa Bukan Gak mau Bukan kamu es Gelung Oh nyaman gelung Itu gede Lu ngomong kalau ibu Gak Ujim Itu ibu Karena memang ibu itu punya kelebihan Dari laki-laki apa kelebihan Ibu itu punya kata-kata 20 ribu sehari Kalau laki-laki cuma 8 ribu Secara neuroscience itu begitu Kenapa Karena wanita itu butuh melampiaskan emosinya dengan kata-kata Sedangkan laki-laki butuh menyembunyikan emosinya dengan diam Loh laki-laki lu dikolong lu merasa terhina tuh Kalau masalah lu kasih Bu tuh nak ke wangi Gak Urusan ya ada-ada Itu laki Betul apa Ibunya ngomong Wih Mas Ibu ngomong acara mas Kuah tusen Tapi FT Kau bawa di waktu kontinya suaminya sampai rumah ini oh enggak ada salah kok saya enggak bojo deh dari 8 ribu dia ngajar ke Pancas KS sampai rumah itu tinggal 150 kata 15 ribu sampai rumah masih tersisa 18.750 kata anda bisa bayarkan 150 kata versus 18.750 kata bagaimana tersiksa tusuk sama di meja makan betul betul oh oh jadi sekarang ini kalau pandangan nanti ngerocos suami anda cuma maka dalam hati anda harus sudah paham oh ada yang satu saya begitu ya jangan sampai ada pandangan ibu ceku digit kuh ayo apalagi suami anda mengajar berapa SKS ibu kaya terserapi balik ibu tengah rumah ibu kaya ayo sholat baru bapak kaya baru betul makanya sekali-kali ajak bapaknya nah betul apa enggak biar bapaknya itu tahu sampe rumahnya nanti sorry kaya saling ya kira-kira begitu kenapa wanita kok diberi 20 ribu kata-kata karena wanita diciptakan untuk mendidik generasi tempat tangan tempat tangan tapi bukan ibu kalau kanya mama mama kata-kata 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 kata mana ngomong stabil yang mengatasi jangan orang malam malam padahal biasanya, meh gitu, ngomong ke diri betul-betul ngomong ke diri lah biasanya, meh ini diganti oh my god ya Allah jadi tahapnya itu apa adanya aja dikasih sama Bu Rektor penghargaan dikasih, meh dan tuh ya ga usah, O-L-U-G apalagi O-L-O-L yang O-L-U-G jangan, ya usah pengbiasanya, meh orang ke diri itu, saya teman ya teman di kedokteran yang SMA 2 ke diri, SMA 1 ke diri itu kalo ngomong itu puas buh buh, buh, buh saya tuh kalo liat itu sumeru tapi sholatnya, sholat, karena orang diri itu gak usah itu bertakwa kenapa gak apa lagi orang punya iya bagaimana gak meh muntah lepok ini mesti meh lepok gak muntah betul-betul ya tepuk tangan untuk orang ke diri wuh saya tuh langganan diundang SMA 1 ke diri karena kan meninggal kepala sekolahnya semua sekali saya ke ke diri diundang bolak-balik ikat kemarin ke ternggalek juga gitu gini-gini ke diri kan galek galek ya orang ternggalek itu gak mau disebutkan nyebutnya galek karena kebanyakan alain-alain ini betul apa-apa ya jadi gak usah bohong karena istri saya dulu punya peralak namanya Ubi Kulsum kita harus menkos-kosannya itu ada gak? nah bagi apa perkerahan ini pakai nama apa? iya iya waduh Ubi Kulsum jadi iya ya Allah joroh 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 iya iya karena saya pernah ya nantar temunya anak saya itu gak mau diantar ke depan rumahnya mangu bu tolong ya ingin dengan ya pdb ya udah gak usah jelaki ibu tampil tuh apa adanya suami ada golongan tiga ya golongan tiga gak usah aku golongan empat iya kan kalau mobil cuma satu ya bilang satu hutang ya hutang gitu loh gak usah kita itu merasa kita aku gak sama-sama tau PMS ini bisa subi-subi ya saki gak usah yang samanya gosem kayak saya apalagi baru golongan tiga cender lah ikut kerjaan cantos jadi saksen gak usah gaya kecuali larisan betul apa gak iya ini kok bahaya kampil kayak ngelak disini betul apa gak kalau sudah gak seberapa langsing ya udah diterima betul gak usah ikut jodoh main power jalan kayak gini main petong langsing keserimpet sam ya nanti keserimpet gini keserimpet lagi penua lagi ya tolong difah gak usah tersomlesi dengan kecantikan itu apa coba lihat bisa dibesarin kan saya ulang saya ulang ya ini salah satu yang juga harus anda wasperadai ya anak sekarang itu mungkin termasuk ibunya yang dia mulai itu berperang tau berperang kawak merasa kayak anak ini berperang ya harusnya mau dipisain gue bisa pelin bisa juga lagi dipisain juga rasa enak satu kawak merasa kawak merasa kalau mau putih aku putih lagu aku pucah kawak eee eee kita lihat kita lihat sekali lagi apa pernya anak sekarang berliru kamu bisa pelin dos yang mau dipisain gue bisa pelin bisa juga dipisain juga rasa enak satu Satu Aku bakal seselah tahu Aku kekirikan apa dulu Oh, aku cahaya jam Ini bedanya anak dulu sama anak sesekarang Iya, anak sekarang itu jangan dengan patah hati Kelih nasi bungkus tuh kaper Apalagi kalau sudah pakai headset dan menyirikan lagu butiran debu Wah Saya pernah lihat laki-laki mahasiswa UB mau datang ke kampus Lagi nunggu di perpatan Sumatera Gini Wuuu Koronawis Sambil mobil saya tuh saya ngomongin Saya dengerkan, ayo celakosnya Laki-laki soreha gitu Wuuu Ya, untuknya anakku Setelah jumpa headshotnya, kamu ikut bilang diri Ternyata yang ini lagu butiran debu Ibu lagu tidak mendidih Betul lah bang Coba bayarnya Mau gede, ngara-ngara Aku terjatuh dan gak bisa bangit lagi Loh Aku terjatuh gak bisa bangit Ini stroku Betul lah bang Bahaya ini Betul ya Ini Ngorong-ngara Kaisa bangit Bahaya ini Tetraplegi Heliplegi Kelumpuan Mendapas itu Stroke itu Betul lah bangun Jangan lajari Atau kita sampai dulu Biar dia optimis Aku tenggelam Dalam lautan luka dalam Aku tersesat dan tak tahu Tak ada yang mulai Aku tarik bangun Biar dia Coba Aku tenggelam Dalam lautan luka dalam Saya belajar ke dokteran Habib 7 tahun Ketika kita membuat visu buat luka Tidak dikenal luka dalam Yang berada luka tajam, luka pabras dan luka kumpul Luka dalam itu zaman saya SG Adanya di drama radio Ketika berada pembaraan terkena hajian waring yang sungsa Tidak dikenal luka galam Dan mantili si pedang setan mengeluarkan hawa murti Untuk menyembuhkan kakam dan berangkat Itu ada di drama Radio Tidak ada Itu yang sebut tangan mesti ngurung-ngurut berapa pembaraan Haji yang marikin suksang dan haji yang serat jiwa Betul lah bangun Tidak dikenal luka galam Sehingga mantili mengeluarkan hawa murti Ketika laksmini dan mantili itu Bertempur di gunung lalu Betul lah bangun Tidak dikenal luka Ibu ini sama ibu gudel Tadi nanti cepat coba lubuk ya Ibu sampai Tidak bapak sehat sebuahnya ya Tidak ada yang ambil tualan Nanti mau nombor kerjam-kerjam saya bisa lakukan nanti Coba Aku tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang itu amnesia namanya Lalu di dunia kedokteran Betul lah bangun Tidak Aku tanpamu budiran debu Nah kasihan spesialis matanya bangun Betul lah bangun Tadi klinik pengawasan gede bangun Tidak ada yang coba Tidak mas lagunya anak sekarang sama lagunya orang hulu, beda sekali karena sekarang sama juta bentar itu udah gak pernah mereka tuh lagunya itu sakitnya itu disini cinta satu malam, filmnya itu suster ngesot, betul gak pernah gak pernah, dia penalamin perjualan, mantanya karena saya itu saya taruh kondok sekarang sekolah di jorok lalu saya gak banyak omong, supaya dia pas, jadi orang kuat yang berani bergini kita tak badai padahal ya muncul lagi-lagi sore karena saya itu bersyukur kita kita punya anak ibu ya, kita punya anak lahir sekarang coba kalo dulu gen 2 itu muncul tahun 45 lalu terus dia suruh lawan Belanda, hidup belakang paling mentum ini mana-mana Belanda sih? ini gitu betul gak banget eh, lo bawa sunblock gak sih lo? lo bawa sunblock, SPF, tidak-tidak orang buunya nih teris betul gak banget, celore, penutin koreanya sunblock eh, lo berani gak sih? aku kok takut sih, Jin laki-laki laki-laki sore hari ini loh laki-laki itu di gagah, bangsa sanggrop laki-laki itu gini saya banyak muka di dalam teburnya laki-laki laki-laki itu munus itu kalah bocundin laki-laki laki-laki teman di susu laki-laki laki-laki luar biasa ya oke, saya lanjut ya ini tantangan berikutnya anak sekarang kebanyanya yang kecanduan pornografi pornografi ya anak sekarang itu kecanduan pornografi saya pernah menterapi anak sama SD yang pornografi di bontak jadi saya ceramah tentang muda gitu saya pulang dia email saya saya kan bilang begini ayo, jujur siapa yang mau sembuh dari kita dengan pornografi salat yang pertama don't be alone kamu gak boleh sendiri nah karena dia belum nikah ya dia harus mencari aktivitas gak boleh di rumah baca sendiri itu po ya suruh dia keluar dari hobinya namanya flow ya anda misalnya lah hafif Qur'an anak-anak semua nyanyi udah biarkan dulu jangan gimana itu eh musik itu hal jangan ya nanti lama-lama dia tau segini anda saya juga begitu biar dia nyanyi asal bukan kutisan jebu betul apa? gak apa-apa dia berapa-apa silahkan daripada pornografi ya terus yang udah pasaran gimana? nikah 6 kamu memang dia udah lama saya semester 7 dari kabuk ya juga dokter saya poas dokter muda anak saya udah 2 anak saya 3 yang 2 itu kamu mahasiswa gak perlu nih kalau memang pernikahan dini itu asal di atas 8 tahun gak tau menitah ya asal di atas 8 tahun pernikahan ini kalau niatnya baik lebih bagus jadi kayak percinaan gini mbak kalau pacarnya itu soleh kan terima sudah ga usah kamu rebed kata ga usah ya asal soleh tapi danteng terima apalagi dia boleh lakar belakang rumah yang luas terima ya senas ya aku udah dibayar setengah promedio jadi kalau ada lakar belakang luai yang luas terlih ga usah ditunda-tunda ya kan nanya bapakku kenapa kita lagi ga usah bapakku ada hutang lagi ya sama yang punya anak laki-laki bilang sama anakmu itu pasaran itu asal soleh kapital kita selamaran rilis soleh haa soleh haa soleh haa tapi ini ibu kertas ini udah dari dia ga cuman ketawa tapi dengerin kalau yang sini 2 juta ya tau dengerin ga dari tadi ya jangan tersinggung ya apalagi yang ibu ini ketawanya masya Allah tapi kelihatan ibu itu bahagia banget gitu karena banyak loh ibu-ibu dan wanita tapi kena ibu M ya yang lainnya tawar dia tuh kayak gini tuh tuh duten nih suruh gusul aja ngelih ini sama anaknya sama mama beneng gak ngerti mama marif om 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 aduh satu lagi antalai kecenduhan game betul kanakbukan? ini nanti yang bertanya ya anaknya dokter Arif itu apa sudah menikmati itu? dan jawab yes absolutely, tapi saya batasi maksimal sehari 2 jam dan saya udah menemukan para pesannya wah maksudnya hobinya yang satu itu asal diajak untuk meleng-meleng gitu, dia udah seneng yang satu lagi pokoknya tetap tutupnya di belakang rumah dia udah seneng, intinya untuk mewisahkan dan menyakai anak tadi, teknologi anda harus mensubstitusi dengan sesuatu yang dia dia cintai dan untuk mengetahui apa yang dia cintai dia kesukaan anda, dia kesukaan suami dia kesukaan kakek nenek, kumpungnya semuanya, dia kesukaan keluarga biasanya gak jauh dari itu baik, bapaknya sering berat diri meski ada satu dari empat warna anak anda yang suka mukul ibunya untuk pemayu, meski satu dari empat anaknya itu pemayu abis itu begitu, saya hati ini all out beneran kenapa? kalau tadi abis itu all out maksud saya udah ikut all? nah gitu ya itu luar biasa ini aku hati-hati ya anak yang kecanduan fotografi dan kecanduan bikin, emosinya itu tumbuh empati itu enggak ada kadang-kadang ada sampah suruh mandinya itu enggak mau jadi tapi dia datang lagi ya apa gitu enggak mau bantu anak artisnya itu enggak mau emosinya itu tumbuh enggak dia enggak udah begini namanya rambing yang berikutnya itu depresi depresi ya jadi ngerentru kamu itu enggak punya cita-cita aduh kemana Amin berdiam aja nyangasang aduh ya Allah ya itu depresi bangun tidur untuk malesnya luar biasa bangun aja gini Bu tuh sudah pagi lagi sih ya ada lagi yang benisa aja bingung aja bingung aja saya pernah lihat orang yang anak saya itu sampai di suara-suara pintu itu jadi ada bersihkan pintu itu jadi gini kreng 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 ternyata yang sebut risah jadi kayak obsesif-kompulsif gitu ada yang gini ada macem-macem ya tapi memang penyebabnya bukan hanya penggambi macem-macem biasanya desperate kadang-kadang putus rasaan yang tidak terteritakan ya kemudian berikutnya susah konsentrasi ini serang menyendiri lelah gak mampu mengendalikan dorongan ini yang paling saya ngasihkan tapi sudah saya sebut bohong betul gak bapak? dan yang terakhir adalah ini yang paling bahaya dia nanti tidak tertarik sama kelapa jenis ini yang mengibatkan terjadinya beberapa perlainan orientasi ya ya ini debatable ya hanya mengenakan orientasi seksual itu bukan perlainan ada yang lakukan perlainan tapi kalau saya masih menanggap menanggap itu perlainan ya anda punya pendapat lain boleh gak usah berjumpah sama saya betul gak bapak? betul gak bapak? oke yang jelas saya tidak mau anak saya jadi umum itu aja ya saya tidak mau anak saya jadi lesbi kalau ada yang mau ya pokok betul gak bapak? kalau saya gak mau saya pilih anak saya nanti bisa melahirkan cucu betul? yang lainnya lalu-lalu gak bisa melahirkan cucu misalnya cuma seneng-seneng gak tanya betul gak bapak? ngerti betul? iya mau gitu atau gak kalau saya gak mau tapi saya respect sama orang yang begitu saya ini motivator buat penderitaan selamat malam jadi jangan sebut saya itu karena respect sama sama umum iya kan saya diundangkan intensinya saya isi dan ketika selamat saya juga tidak mengatakan itu berusaha besar saya takut kayak respect bahkan ketika saya bilang selamat malam kayak kan gitu banyak umum-umum transgender yang bodang saya ih dokter suka malam-malam ya saya juga gak marah bener-bener gak marah biasa aja kalau soalnya sebagai dokter saya respect sama pasien saya bener-bener tapi kalau udah bicara agama saya mengatakan itu bener-bener ya tau ya sikap saya ya ya kira-kira begini iya pak pasien saya dulu yang kencinaannya juga banyak bu atau saya terus bilang maka ini berdosa bener-bener kita harus respect respect bagaimana anda lihat orang bercadar harus respect loh masa orang bercadar gak respect orang-orang ini anda respect wakil betul gak gak ya tetep harus respect pada temennya anak panjenungan celananya di atas mata kaki ya jangan dihina loh betul gak gak respect aja orang berbeda boleh betul gak gak jangan dibilang ke panjiran temuk misu juga gini kok ayah ganteng betul gak temuk misu juga sama ini punya malang strudel iya kan anda malah enggak betul gak makan makan iya betul gak ini gak usah deh ya ini yang paling bahaya picture sis gue more than thousand words jadi sekarang itu bahayanya teknologi karena dia pakai gambar itu yang jadi bahaya sehingga yang paling kita takutkan adalah apa abor aborsi 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 ada di indonesia itu 3-3 juta sekarang itu artinya 5.000 sampai 6.000 bayi yang dibunuh kebanyakan usia berapa ya mungkin udah si milenius kebanyakan 15 sampai 30 4 tahun bahkan saya pernah diundang universitas matimura di Ambro ya pada saat itu saya setelahkan film aborsi 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 mobil aborsi 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 Iphone itu bentuknya bagus, tapi coba apa bedanya Iphone sama Iphone-Iphone yang kurang Iphone itu kalau nggak bisa dibuka sebarang anak, itu wanita muslimah Bagus bentuknya, hebat karena dia nggak bisa dibuka sebarang anak, itu wanita muslimah Ya, itu Iphone, betul apakah? Yang pernah pakai Iphone, iya nggak pernah yuk Ini cerita, harusnya saya jadi gitu ya Baik, terus solusinya gimana? Singkat-singkat aja Yang pertama, jadilah pelabian Ini kelihatannya seperik tapi berat Pelagang pertama adalah, jangan meneluh di depan anak, meneluh itu sama Tuhan Jangan meneluh, apalagi meneluhkan suami di depan anak, itu tidak boleh Haram hukumnya Biaran, kakak gue kok ada di jangit Ya, pernah kebising coba Tidak boleh Ya, ngomong sama anak Mama ini Mama ini beda kuat, nah Jangan Jangan meneluh di depan Nggak boleh, meneluh itu sama Tuhan Tidak boleh Bangun malam Ya Allah Saya memang segi Ya Allah Tapi saya pasrahkan kepadamu semuanya Ya Allah Ya Allah Saya memang bisa kiti dihina Ya Allah Tapi saya pasrahkan kepadamu semuanya Kalau yang baik, sama salah Biasanya nangis Siapun Karena saya pernah mendapatkan seorang Waktu saya kerana di gontang sama di BNC Supaya ada dua kasus yang sama Tiba-tiba seminggu kemudian saya di Tepur Dau Kala setelah saya sudah sembuh Terimakasih bro, udah setahun ini saya membuat darah dari darah kaya, Menometoran gede, sparsenal gede, 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 gede. Kalau hari ini, darah, terus. Sampai kena ditangkusi yang diontak. Ternyata dia berdendam sama suaminya, padahal sudah crack. Tidak tahu, udah, crack. Ya. Ternyata dia apa? Dendam. Tiap-tiap terbayang suaminya. Terwada. Jadi sampai berhati itu hanya cukup di-trigger dengan bayangan. Tidak di-trigger dengan kehadiran yang sesungguhnya. Ini hati-hati dengan bayangan. Sembunya adalah apa? Lihat saya di televisi tentu dengan kehendak Allah, bukan karena saya ya. Ya, lihat di televisi waktu saya kasih materi terapi pemaafan. Forgiveness terapi. Karena mau, hadir-haya kan. Saya bilang begini. Ingat yang dendam sama suami, dendam sama anak, Dendam itu sama seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Padahal aneh yang takut. Sembuhkan. Anda mau sembuh sekarang. Lihat saya di televisi sekarang. Tirukan saya. Saya tirukan beberapa kalimat afirmasi. Ibu itu menirukan satu hitamnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Semua yang takdir pulang itu, ceritanya hilang satu-satu Gak perlu ke Surabaya sekiranya Terus gimana dok, anda cukup bangun tidur dengan memaafkan dan Mau tidur dengan memaafkan, terus pasarkan ya Allah Saya gini pasrah, nantilah anda makin muda Ininya tuh makin bersinar Saya bilang wajah lho, perut saya gak bilang Oke Coba lihat anak ini Bisa dibesarin mas Dibesarin terus aja mas, nanti saya akan dari sini mas Nah jangan kalian, anak ini kenapa yang ini? Anak-anak ini? Oke, jadi hati-hati sekali Yang saya dari Surabaya adalah mengeluh Karena banyak anak sekarang mengeluh di sekolah, anak melihat ibunya gampang mengeluh belum Ya, jadi ya Oke Berikutnya ini anak itu peniru, coba Berikutnya Berikutnya fondasi agama tentu Ya, sama tentunya ya Yang Islam ini seperti ini ya, kebetulan saya punya filmnya Amin 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 Murat kebanuhannya J überall Jeden A an Insan selamat menikmati Anda bangun subuh, ada anak-anak yang baca Quran kayak begini coba bayangin ketika kita lagi tergolek di rumah sakit di akhir-akhir hayat kita anak kita bacain Quran seindah ini ini investasi ya saya waktu ceramah di masjid Ramadan itu saya bilang, uang itu penting tapi uang gak bisa beliin bahagianya coba bayangin anda masuk ke rumah itu capek anak anda yang kelas 6 SD ayo deh kita sholat Alhamdulillah Alhamdulillah anak saya udah di bibir, saya dalam setahun atau sebulan saya lupa sudah ikut seminar karakter itu tiga kali tapi kenapa anak saya kok tetap kenapa sampai dia nantang saya begini, tolong berikan saya satu jawabannya apa yang kira-kira membuat anak saya kabut, saya bilang apa sama ibu bapak itu kadangkan dan Allah tidak membuka pintu kabut sama anak kita karena kita orang tuanya masih menyimpan maksiat dan kita belum berikan masih ada dosa yang aku sudah sembunyikan atau masih ada dosa masa lalu sama orang tua yang ada belum minta coba bilang jangankan dosa sama orang tua kita berdosa ya, eh jangankan sama anak, kita berdosa ya kata para ulama itu eh udah itu bagusnya di nantang-nantang apalagi anak jadi kalau anak kita nakal, mungkin kita memang gak pernah seolah kan mungkin kalau anak kita gak bisa dididik, mungkin kita coba usahkan kesehatan kalian itu jawaban saya atau mungkin ibu kita sekarang masih kita musuhi mungkin ini fatbanya saya usahimim, saya muhammadin soal alat saya ini tidak akan meninggal, kita itu sebelum dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan ke orang tua kita kita gak pernah menurut, bikin anak kita ini lulus iya kan, maksiat itu termasuk ke segi yang haram ya ini ini paham ya ibu? paham ya ibu? saya lanjut ya mohon maaf yang harus meletaskan air mata ini, saya minat ini gue langsung nangis nangis tapi kalau air mata itu keluar, ya mudah-mudahan air mata itu muncul di jil ya gak nangis ya gak usah nangis-nangis kan sampai diselucul gak usah tangisan itu kan, tangisan itu kan tidak bermakna perubahan betul apa enggak? saya mana enggak terlalu sepuluh itu kalau nangis terlalu di-shatting itu betul enggak lo? itu biasanya yang besok solat subuh mana enggak solat itu? udah biasa aja kalau enggak pengen nangis ya nangis lo enggak usah kejar aja betul enggak lo? oh enggak nangis ya? ayo nangis apa enggak? terus wah kenapa? kita tuh gak usah jadi betul enggak? orang itu beda? beda-beda nih, cargah spiritual katanya harus jadi manus wanita yang ter cargah spiritual itu apa? maka akan halal telah beda memberibadah anak sekarang tuh diajak, bukan di pesta betul enggak? diajak anak saya, oke emang? keresit jangan, kamu keresit enggak papa, papa masih lihat udah bisa tayang lagi bujir jalanan ya iya kan? ayo kita tahu apa masih terutama subuh terutama apa? subuh kalau subuh anaknya bisa menurut lukaan apalagi maghrib sekarang subuh setengah pagi 10 bu ini ujian bagi kaum muslimin yang laki-laki ya laki-laki sore itu sore jadi besit kalau laki-laki sore aja di rumah hilang sama suaminya nanti ayo mas, apa muslim mas? jadi dok tarif ini laki-laki sore iyo no! gue semenang muslim ya ini sapa burungi? ya setelah mas kami yang terkotak tangin-tangin matikan tv di saat waktu-waktu ribah terutama mabrik sampai ini dan tv di halaman dulu di rumah lain lagi mabrik sama isa itu acara apa sih? buku gak ada yang bah terus betul apa gak? paling berita betul kan? bilang sama suami pokoknya mabrik sama isa no tv saya punya buku judulnya the world of happiness bukunya tebel banget itu panelitian happiness sepuluh dunia saya punya bukunya kalian mau nanti ke rumah saya itu ada panelitian yang bunyinya begini kesimpulan conclusion ini panelitian penelitian bunyinya begini if you want to switch your happiness on please switch your television off itu yang bilang orang barat kalau anda pengen happiness ada nyala maka tv anda harus mati bahkan dokter saya itu rohman budu saya itu yang berusaha kata ratu ya tv kan punya tv gua kan nanti gelombot boy namanya tv ya jadi utaran apa dia gak tau ya ibu tau utaran oh tau ya kan oke perdengarkan kitab suci dari ayah bunda jadi bapak ibunya harus panggil baca quran baca injil yang kristiani ya dan seterusnya sama oke cari lingkungan positif kalau dia sudah cukup umur nikahkan segera ini saya share video sekali masalah nikahkan segera ini kau usah kesusul yang paling cepet itu pesen saya ya daripada dia lontang lantung kesana kemarin kitab supeda motor dengan pang lainnya dia bilang ma aku udah bisa belikan pacarku belikan apa cirum 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 bakar udah apa nikah efeknya saya kemarin udah udah berkasus seorang mahasiswi saya gak sebut ulip kasnya ya dan yang ibunya stres berat karena baru ditinggal bapaknya dan tiba-tiba ketahuan anaknya yang masih nona itu hamil tau aja kenapa karena dia datang ke rumah saya dengan nyari kerut wah itu saya kalau udah lihat anak muda nyari kerut kesakitan sakit nom biru itu saya udah takut biasanya karena kebanyakan kasusnya adalah kehamilan covid terganggu padahal statusnya nona bukan nonnya yang paling berapa kamu beritahu ibunya itu paling susah kehamilan covid itu adalah kehamilan yang maksudnya diutelus tapi hamilnya di bapalopi ini tuh bapalopi ya ini ovarium fimbric ovarium fimbric bapalopi sama ambulor disini baru tutel tutelus ada indometrium miometrium nih disini ya harusnya kehamilan ini ini disini makanya dia belum besar udah pecah tapi kalau udah pecah dia akan terangsang peritonium ini yang disini yang harusnya steril itu terangsang jadi peritonitis dan itu kegawatan harus di operasi segera kasian anaknya pake jendol beri ya tapi akhir-akhir kalau ada kasus seperti ini jangan bilang dia langsung berjina ya siapa tau dia udah dikasih karena kita tidak boleh menutup wanita baik-baik itu berzini itu dosa-pesa juga hanya dulu kamu udah nikah dulu kalau belum nikah baru di treatment sebagai ya orang yang berzina tapi kan kita punya hukum sendiri ya kalau dia udah nikah ya udah dia mungkin nikah sini di backstreet betul kan jadi dia bukan zina kami kira-kira gitu kalau ngikutin hukum pisah kamu itu gak boleh di minah kan mulu sampai masa idahnya selesai kalau bisa diselamatkan bayinya masa idahnya sampai bayi itu lahir dan anak itu tidak dinisbahkan kepada ayahnya tapi dia dinasabkan kepada ibunya jadi kalau ibunya namanya Aminah anak itu namanya Fajri maka nama anak itu adalah Fajri Binti Aminah bukan dinasabkan kepada orang dan tidak boleh di nikahkan langsung ya tidak begitu oke batasi dan awasi teknologi saya berpinta anda buang teknologi enggak batasi dan awasi ketertama anak kurang dari 2 tahun kata dokter anak seluruh Amerika tidak publikasi layar apapun anak kurang dari 2 tahun ini kata-kata dokter anak seluruh Amerika ya jadi yang terakhir adalah pembinaan berbasis keluarga yang ha? enggak hati-hati anda harus anda harus serdas emosi ya ini kan tadi udah saya sebut ya anda harus serdas emosi karena kadang-kadang wanita itu mohon maaf emosionalnya lebih dahulu daripada logikanya itu harus diakui itu karena anda kalau menyayangi anak anda emosi anda itu harus di dikendalikan ya kalau menurut penelitian rasio 3-1 itu maksudnya gini ketika anda marah 1 kali anda harus mensyukur 3 kali ya anda harus berbuat emosi positif 3 kali contoh anak marah gini nah diri-iri gini maka Alhamdulillah aku sebuah anak minta maaf sama anak ajak dia ngapain diri pokoknya 1 kali emosi negatif ikuti 3 kali emosi kok ini itu ada peringkannya Barbara Patricksen dari Amerika 1 kali emosi negatif berapa kali emosi positif? 3 kali itu baru bisa menekan bisa ya ya jangan kamu tangguh terutama kalau lagi lapar gini aja ibu-ibu hamri tengri lonely kaya plus itu penyakitnya orang marah lapar marah kesepian keletihan ya 4 kali itu berbahaya jadi ibu-ibu sebetulnya baik kecuali ibu-ibu kalau ibu-ibu enggak kalau masuk ya marah biasanya ya pernah tahu puisi ini gak? ini saya suka banget puisinya ya aku hidup dalam dunia rak raksasa ya ada dua raksasa yang selalu bersamaku bisa dibesarkan musiknya mereka berseling orang sirim berganti di sekitarku kadang karena tingginya ia tidak melihatku dan menabrakku hingga aku terpilih untuk melihatnya saja aku harus mendongar suara raksasa itu keras sekali buat telingaku yang mungil hingga kalau mereka bertengkar dan membentak aku harus menutup telinga mungilku seharian satu hal yang paling aku takutkan saat tangan raksasa yang besar itu melayun ke arahku mencengkram tanganku rasanya aku dihempas badai tubuhku terjatuh aku sungguh semakin sakit saat ku tahu bahwa sebetulnya dua raksasa itulah malaikat yang semestinya diturunkan Allah untuk menemaniku saat aku keluar dari surganya Allah buka hati malaikat ngerti maksudnya siapa raksasa itu kita kita lupa bahwa kata-kata kita yang keras itu buat suara raksasa bagi anak-anak kita boleh berbangga tapi jangan di depan mereka ya paham jangan biarkan keluarga kita berada dengan keputusan yang tak terceritakan hal terbesar yang dapat diperbuat seorang ayah bagi anak-anaknya adalah mengasihi ibu mereka dan hal terbesar yang dapat diperbuat seorang ibu bagi anak-anaknya adalah mengasihi ayah saya sering katakan even you love someone you will be the bad day kalau pernah ada cinta dengan seseorang suatu saat hubungan anda dengan dia gak enak suatu saat tapi tidak selamat oke paham terakhir sendiri saya akan ajak anda nonton film tentang acceptance ini rahasia bagaimana kita bisa sayang sama anak punya kecapdasan emosional yang tinggi apapun perdisi anak kita terima aja filmnya filmnya agak panjang sedikit pas semoga-semoga 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak atas inspirasi manfaat yang besar pasti kita dapatkan sekali lagi kami minta aplaus yang maria untuk dokter Anik Olemza terima kasih